Jadi pengusaha jalan tol, mimpinya jadi tukang parkir. Tapi akhirnya Allah bilang, tuh parkirin mobil tuh di atas tol, di jalanin. Itu kita nggak tahu, garis tangan ini, ini semuanya garis tangan, mimpi pun nggak. Siapa yang tidak kenal nama Yusuf Hamka? Selain dikenal sebagai konglomerat pemilik perusahaan jalan tol, pria yang akrab di Sapa Baba Alun itu juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan sering berbagi kepada sesama. Sebelum sukses seperti saat ini, Yusuf Hamka di masa lalunya pernah memiliki cita-cita menjadi tukang parkir. Alasan pria mualaf keturunan Tionghoa terpikir menjadi tukang parkir. Dikarenakan pendapatannya cukup besar dan dianggap bisa menutupi semua kebutuhannya. Dulu cita-cita pengen jadi tukang parkir. Waktu saya sekolah SMA. Saya suka lewat di daerah Pasar Baru. Kata Yusuf Hamka. Saya tanya tukang parkir. Satu hari dapat berapa sih? Dapat 10.000 sampai 15.000 sambungnya. Mendengar penghasilan tukang parkir itu rupanya membuat Yusuf Hamka tergoda. Hal itu karena penghasilan tukang parkir bisa menjamin hidupnya sehari-hari. Ketika itu satu mangkok bami hanya 300 perak. Jadi kalau 10 rupiah sama dengan 33 mangkok. Kalau satu hari 3 mangkok bisa simpan 30 mangkok satu hari. Jadi tukang parkir saja sudah cukup. Itu cita-cita waktu SMA. Ungkapnya. Namun, di sisi lain Yusuf Hamka juga merasa iri dengan orang-orang yang sukses memiliki pekerjaan dengan bayarannya yang tinggi. Terus saya bermimpi. Kok orang-orang bisa sukses? Bagaimana cara sukses? Terus suatu hari saya ke toko buku. Saya lihat buku itu dan bertanya buku gimana cara menjadi orang sukses. Tandasnya. Setelah mengalami likaliku kehidupan, Yusuf Hamka yang dulu bukan siapa-siapa, berkat kerja keras dan ketekunannya. Kini Yusuf Hamka telah sukses menjelma menjadi salah satu konglomerat di Indonesia. Di usianya yang kini menginjak 64 tahun, Yusuf Hamka diketahui sebagai pemilik saham mayoritas di perusahaan PT. Citra Marga Nusapala Persada TBK CMNP. Ada pun ruas jalan tol yang dimiliki Yusuf Hamka diantaranya ruas tol Insinyur Wiyoto Wiyono Cawang Tanjung Priok, tol Pelabuhan, ruas tol Bogor Outer Ringrot, jalan tol Depok Antasari, tol Soreang Pasir Koja, tol Cilenyi Sumedang Dawuan. Misalnya satu perak, tak tahu dikirimin seibu perak. Ini unbelievable, tapi nyata. Dan ini adalah contohnya saya, nyata, nggak bisa dipungkirin. Saya tidak berharap muluk-muluk, saya tidak berharap jadi pengusaha jalan tol, mimpinya jadi tukang parkir. Tapi akhirnya Allah bilang, tuh parkirin mobil itu di atas tol, di jalan ini, namanya. Itu kita nggak tahu, garis tangan ini, ini semuanya garis tangan, mimpi pun nggak. Jadi dulu kami minta cari proyek, 21 juta aja itu minta-minta ke kantor-kantor pemerintahan, minta tender, susahnya sengah mati. Sekarang di kalah pandemi kemarin, Juni kemarin, kami menaikkan kontrak 21,5 triliun. Jadi saya bilang, ini what happen ya, saya bilang. Ini Allah luar biasa sayang. Oleh sebab itu, makin banyak saya mengerjakan warung nasi kuning ini, kita buka terus. Dan masjid kita bikin terus. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.